untuk pemasangan behel kotak pembuatan dompet koin dengan behel kotak tidak harus memakai alas yang berbentuk kotak juga kalau ingin membuat alas kotak lebih baik SC selebar dompet behel ini perhatikan tangan saya jadi SC nya dari sini ke sini sepanjang behel nya kemudian baru di SC keliling sampai ke atas tapi bisa juga memakai alas lingkaran seperti ini jadinya nanti begini seperti yang ini sama alasnya lingkaran atasnya kotak, boleh cara pemasangan behel nya begini masukkan dulu semuanya seperti ini masukkan dulu semuanya sebentar semuanya seperti ini masukkan aja dulu begitu dari bagian sudut kita kalau membuat dompet koin dengan behel kotak itu yang kita utamakan bagian sudut behel nya ini harus sampai harus sampai ke bagian sudut-sudut kalau tidak sampai nanti akan ada jarak begini nah gitu ya jadi lentikan di atas behel nya dilenti-lentikan dulu untuk mengukurnya lalu sudah selesai baru kita masukkan yang bagian-bagian sudutnya nah ini tempat ujung ini letakkan di engsel supaya nanti bekas lipstitch nya itu tertutupi geser lagi geser lagi oke kalau sudah masukkan 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 lagi ke sudutnya ini yang di sudut tekan-tekan tekan-tekan ya nah kalau sudah dilentik-lentikan dulu ini jadi gampang memasukkannya tuh kayak engsel dulu baru ke bagian sudutnya begitu oke cek bagian depan ya motifnya sama ini ada yang keluar atau enggak dicek lagi kalau sudah semuanya dan kerapatan juga bagus sudah selesai cara pemasangan dompet behel kotaknya tinggal cara menjahitnya lagi cara menjahitnya sama aja ya simpulkan dulu benangnya selipkan dulu benangnya dari sini keluarkan dulu ke samping seperti ini kurang tekan ini sambil ditekan-tekan ya oke nah ini bagian yang ini nanti bisa kita rapikan ya kita rapikan lagi saya masukkan benangnya secara menyamping saya masukkan benangnya secara menyamping kita zoom dulu ya oke ini bantu dengan gunting biar masuk jadi bekas benangnya jangan sampai keluar kalau takut bekas benangnya keluar bisa diberi lem ya lem kayak lem uhu atau lem master gitu boleh nah kalau sudah begini sama seperti tadi di behel oval ya kita tinggal masukkan benang di bagian sini jadi menjahitnya mulai dari engsel nah terlunjuk ini merasakan tempat keluar masuknya jarum jarum itu menjahitnya harus mepet mepet ke dalam behel jadi jangan di sininya mepet mepet banget ke dalam behelnya itu lalu kepentok ke behelnya jangan dipaksakan ini benda ya araba pelan-pelan supaya dia keluarnya bagus tuh kelihatan ya keluarkan masukkan lagi ingat keluar jarum ini harus mepet mepet ke sini kelihatan mepet ya harus mepet ke behelnya tuh harus mepet keluar ke situ pelan-pelan aja ngejahitnya jangan buru-buru silahkan lakukan berkeliling bunda supaya nanti behelnya bisa ditutup dengan rapi terima kasih terima kasih